Halo teman-teman, jumpa lagi dengan kami di channel Hutan Lebah Oke, pada video kali ini kita akan membahas jenis Trigona Itama Jenis ini adalah jenis yang sangat direkomend oleh banyak peternak teman-teman Karena jenis ini adalah jenis unggulan Trigona Panennya pun bila vegetasi memenuhi dan memadai Dia satu kali panen bisa sampai 800 ml 1 liter Bahkan bisa lebih 1 liter kawan-kawan Syaratnya yaitu vegetasi kita harus terpenuhi Bila vegetasi kurang, ya nggak bisa sampai seperti itu Mungkin ya sekitar 300-500 ml kawan-kawan Bila vegetasi kita mungkin agak kurang gitu ya Dan video ini kita bisa lihat beberapa jenis Trigona Itama membawa nektar Nah, nektar ini saya kira-kira mungkin dari nektar kembang kopi Karena pas hari ini kemarin itu nektar kopi Bunga-bunganya banyak yang berbunga teman-teman untuk di rumah saya Nah, itu teman-teman bisa lihat pada perut-perutnya itu Seperti mau pecah ya Jadi bening-bening gitu Itu tandanya dia membawa nektar Nah, dan untuk ukuran kita bedakan dengan jenis Leviscap dan Itama ya teman-teman Dan yang saya tanda biru ini Itama Kemudian yang saya tanda kuning itu Leviscap Jadi sangat beda sekali ukurannya ya teman-teman Jadi banyak sekali teman-teman yang tanya Apa sih bedanya Itama dengan Leviscap gitu ya Jadi perbedaannya seperti itu Ukurannya Itama itu 3 kali lipat dengan ukuran Leviscap teman-teman Jadi teman-teman yang masih bingung bisa lihat seperti yang di big photo itu ya Teman-teman bisa lihat yang saya pegang ini Ini adalah resin yang sudah diolah dan menjadi propolis teman-teman Guna dia taruh di samping-samping sarang Untuk jaga-jaga bila ada sarang yang rusak teman-teman Jadi dia nanti tinggal ambil resin yang sudah matang menjadi propolis Nah, ini teman-teman bisa lihat Yang saya zoom ini Ini adalah telur tua teman-teman Pada jenis Trigona Itama Jadi telur tuanya itu ciri khasnya seperti itu ya Warnanya kuning-kuning cerah ya Jadi kuning-kuning seperti agak-agak putih-putih gimana gitu Itu adalah telur Trigona Itama yang sudah tua Sedangkan telur Itama yang masih muda Itu ada di sampingnya Di sampingnya ini Nah, yang berwarna coklat muda Seperti itu Nah, itu adalah telur muda pada jenis Trigona Itama Bisa lihat ya teman-teman Nah, itu adalah bekas probekan yang tadi saya buka Terlihat jelas banyak royal jelly ya Yang mau tumpah-tumpah itu Nah, itu berwarna kuning-kuning itu adalah royal jelly-nya ya Sedangkan yang berwarna putih di tengah-tengah royal jelly Itu adalah larvanya Nah, teman-teman bisa lihat Ini telur muda Pada jenis Trigona Itama ya Ini adalah bentuk kantong polen yang sudah tersimpan ya Cuma kerobek tadi pas saya buka Nah, itu saya zoom Seperti itu bentuk yang di dalamnya ya Kuning seperti apa Jadi, warnanya seperti itu Nah, kunanya polen itu dia buat Makanan pekerja anak-anaknya Ataupun pekerja yang sudah tua teman-teman Dan ini adalah video pada jenis Trigona Itama Yang masih anakan ya, teman-teman Masih bagi Ciri khasnya bisa kita lihat Pada kakinya itu masih warnanya agak terlalu putih-putih gitu ya Kemudian warnanya nggak terlalu tajam Nggak mencolok seperti pada hidukan-hidukannya Nah, warnanya seperti itu Hitamnya itu masih hitam-hitam budar ya, teman-teman Nah, ini adalah susunan kantong madu pada jenis Trigona Itama, teman-teman Jadi, yang tanda siap di panel itu penuh-penuh seperti ini Ya, sudah tertutup dengan propolis kantong madu Coba kita buka Wow, seperti itu ya madunya pada jenis Trigona Itama Dan ini adalah nektar dari bunga kopi Karena di sini bunga kopi yang masih banyak bermekaran, teman-teman Dan ini untuk pekerja-pekerja yang masih muda ya Dia kebanyakan sembunyi di balik-balik kantong polen Ya, bisa kita lihat seperti itu Itu pekerja-pekerja yang masih muda, teman-teman Nah, ini Itama yang mengambil nektar pada jenis bunga kopi ya, teman-teman Itu adalah bunga kopi di sini Sedang berbunga semua Ya, pada kopi itu ada sedikit polen Dan ada nektar ya, teman-teman Ya, sudah dulu dari kami channel Hutan Lebah Semoga bermanfaat Bye, kawan-kawan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton